Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wal'ibadi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Radina billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-Muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batila warzuknat jitinabah Bapak-Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat Majlis Dhuha pada hari ini Hari Rabu tanggal 20 April 2022 Tema Majlis Dhuha pada pagi hari ini Tentang sholat tarawih Baik Sebelumnya Sholat tarawih merupakan salah satu bentuk sholat qiyamul lail Yang sangat istimewa pada bulan suci Ramadan Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan setelah sholat isya' Kesunnahan sholat tarawih ini sifatnya sangat dianjurkan Dalam bahasa fikih Sunnah yang sangat dianjurkan ini dikenal dengan nama atau istilah sunnah mu'ad gadah Sunnah yang ditegaskan atau ditekankan Apakah hanya untuk laki-laki? Tidak Tetapi sunnah ini juga ditegaskan untuk laki-laki dan perempuan Sebuah riwayat dari seorang sahabat baginda Rasulullah SAW Yaitu Sayyiduna Abu Hurayrata RA Kanan Nabiya sallallahu alaihi wasallama yargabu fi qiyamu ramadana min ghayri an ya'murahum fiihi bi'azimatin E'i amri nadbin watarghibin Fayaqulu man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqadda ma min zambihi Abu Hurayrata RA meriwayatkan baginda Nabi SAW Sangat senang sekali menghidupkan malam-malam bulan suci ramadana dengan sholat atau qiyamul la'il Namun tanpa memerintahkan kepada keluarga atau sahabatnya Dengan lafal azimah Yaitu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang disukai dan diperintahkan disunahkan kepada umatnya Jadi bentuk riwayatnya ini riwayat hadis fi'li Rasulullah mengerjakan tetapi tidak sampai memerintahkan dengan perintah yang menunjukkan sunah Tetapi kemudian dilanjutkan oleh sahabat Abu Hurayrah Bagaimana Rasulullah memotivasi para sahabat atau keluarganya untuk mengikutinya Selain dengan contoh perbuatannya Rasulullah bersabda untuk menunjukkan fadilah qiyamul la'il Sholat tarawih termasuk pada bulan suci ramadana Barang siapa yang menghidupkan malam ramadana dengan sholat qiyamul la'il Termasuk sholat tarawih Imanan Karena iman terhadap amalan dan fadilahnya Wah tisaban Hanya berharap rida dan pahala Allah SWT Maka dosa-dosa yang telah berlalunya akan dihapus atau diampuni Riwayat hadis ini kalau kita ingat riwayat hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurayrah Ada tiga redaksi Bapak Ibu sekalian yang mirip Yang pertama Barang siapa yang berpuasa penuh pada bulan suci ramadana karena iman dan berharap rida Allah Maka dosa-dosa yang telah berlalunya akan diampuni Riwayat yang kedua berkaitan dengan sholat tarawih ini Yang mau menghidupkan malam ramadana dengan iman dan berharap rida Allah Maka dosa-dosanya akan diampuni juga Dan riwayat yang ketiga yang mirip Mutashabih Adalah riwayat Yang mau menghidupkan malam laylatul qadar Karena iman dan berharap rida Allah SWT Maka dosa-dosanya yang sudah berlalu akan diampuni Ketiga riwayat ini sama-sama datang dari Abu Hurayrah Redaksinya hampir sama Hanya ada perbedaan di awalnya Yang mau berpuasa pada bulan suci ramadana Yang mau menghidupkan malam ramadana dengan ibadah Dan yang terakhir Yang mau menghidupkan malam laylatul qadar Lalu bagaimana kita memahami tiga redaksi hadis ini Intinya jaminan pertama pada bulan suci ramadana Agar ampunan itu diberikan kepada kita Adalah berpuasa wajib bulan suci ramadana Kalau kita ingin yakin Dosa-dosa kita diampuni Dengan jaminan kedua Maka hidupkan malam-malam ramadana dengan beribadah Dan kalau kita ingin lebih yakin lagi Maka hidupkan malam laylatul qadar Dengan amalan-amalan ibadah Kemudian bagaimana kalau kita melaksanakan sholat tarawih Ketika kita tidak bisa sholat tarawih di masjid Dan hanya bisa di rumah Maka dalam hal ini saya merujuk Ke fatwa lembaga fatwa Darul Ifta Republik Mesir Yang menyebutkan demikian Seorang muslim diperbolehkan Menunaikan sholat tarawih di rumah Tetapi dengan catatan Sholat tarawih di rumah juga Sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah Jadi kalau dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid Maka tentunya akan lebih baik di masjid Demikian disebutkan dalam fatwa lembaga Darul Ifta Mesir ini Bahwasanya Jumhur atau mayoritas ahli fikih Dari madhab Hanafiah Madhab Syafi'iyah Dan madhab Hanabilah Menyatakan Sholat tarawih berjamaah Lebih afdal Jadi mayoritas ahli fikih Syafi'iyah Hanafi'iyah Dan hambali'iyah Atau Hanabilah Menyatakan Sholat tarawih berjamaah di masjid Lebih baik Daripada sholat tarawih sendiri Meskipun juga diperbolehkan Sholat berjamaah tarawih Di rumah dengan keluarga Atau saudara-saudaranya Nah disini Fikih Maliki Para ulama fikih Maliki Disebutkan dalam fatwa lembaga Mesir tersebut Berpendapat bahwasanya Sholat tarawih itu disunahkan di rumah Tetapi ada catatannya Ada catatannya Bagi saudara-saudara kita Yang bermadhab Maliki Diperbolehkan Bahkan dianjurkan Sholat tarawih itu Di rumah Dengan catatan Yang pertama Ketika masjid-masjid Tidak ditutup Untuk sholat tarawih Artinya Selama di masjid Masih ada Sholat tarawih berjamaah Maka sholat tarawih berjamaah Di masjid Lebih afdal Yang kedua Yang kedua Semangat untuk menunaikan Sholat tarawih di rumah Juga tidak kalah Sholat tarawih di masjid Yang pertama Jadi syaratnya Bagi yang bermadhab Maliki Yang ingin mendirikan Sholat tarawih di rumah Dengan sunnah mu'akadah Atau dianjurkan Asalkan yang pertama Di masjid Di dekatnya Tidak ada Sholat tarawih Yang kedua Sama-sama Bersemangat Untuk mendirikan Sholat Atau syiar Sholat tarawih tersebut Yang ketiga Syarat yang ketiga Tidak berada Di sekitar Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Haram Ini syarat Madhab Maliki Yang menganjurkan Sholat tarawih Di rumah Jadi catatannya Demikian Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian Sholat tarawih Di masjid Lebih Afdol Jika Atau dibandingkan Dengan sholat tarawih Di rumah Baik secara Berjamaah Maupun Secara Individu Atau Munfarid Baik Kemudian Bagaimana Jika Ada Jamaah Yang terlambat Atau Makmum Yang terlambat Dari Sholat Tarawih Baik Mayoritas Ahli fikir Dari Hanafiah Malikiyah Dan Syafi'iyah Menyebutkan Pendapat Mereka Makruh Berjamaah Atau Membuat Jamaah Kedua Dalam Satu Masjid Yang mana Masjid itu Sudah Ada Imam Dan Mu'adhinnya Seperti yang ada Di Masjid Abu Bakar Astegaf Ini sudah ada ketentuan Sholat Berjamaah Dengan Imam Yang sudah Ditunjuk Dan Kemudian Juga Mu'adhin Yang sudah Ditetapkan Sekali lagi Selama Masih ada Satu Jamaah Yang pertama Yang didirikan Di masjid itu Maka Meskipun Kita Terlambat Mengikuti Sholat Tarawih itu Kapanpun Terlambatnya Pada Rakaat Pertama Mungkin Atau Rakaat Ketiga Dan Seterusnya Maka Mayoritas Ahli Fikih Menyebutkan Makruh Untuk Membuat Jamaah Sendiri Jadi Bagaimana Jalan Keluarnya Maka Jalan Keluarnya Adalah Kita Mengikuti Jamaah Yang sedang Berlangsung Tersebut Kalau Kita Mengikuti Jamaah Yang pertama Sementara Kita Belum Sholat Isha Pak Sugeng Kita Belum Sholat Isha Maka Caranya Adalah Kita Mengikuti Sholat Jamaah Tarawih Itu Setelah Imam Salam Kita Akan Menyempurnakan Rakaat Sholat Isha Kita Yang Tertinggal Jadi Setelah Misalkan Imam Sudah Dapat Satu Rakaat Sholat Tarawih Kita Kemudian Mengikuti Rakaat Kedua Imam Salam Kemudian Kita Menyempurnakan Tiga Rakaat Yang Tertinggal Demikian Fatwa Yang Kami Baca Dan Kami Ikuti Dari Lembaga Fatwa Republik Mesir Darul Ifta Misriah Yang Dikeluarkan Oleh Para Ulama Al-Azhar Baik Berkaitan Dengan Tema Yang Kita Angkat Juga Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Ini Sudah Lewat Waktunya Kita Tutup Apabila Sholat Tarawih Sudah Lewat Waktunya Kita Kebetulan Misalkan Pulang Dari Kampus Setelah Buka Bersama Sholat Maghrib Sampai Di rumah Sampai Di Minjen Mungkin Sampai Di Salatiga Atau Kendal Sholat Tarawih Di masjidnya Sudah Rampung Kemudian Kita Saking Capeknya Tertidur Sampai Menjelang Sahur Kemudian Kita Ikut Makan Sahur Setelah Sholat Isha Kita Lupa Belum Sholat Tarawih Tadi Waktunya Sudah Mepet Sekali Bagaimana Ini Para Ulama Fikih Madhab Hanafi Dan Sebagian Madhab Hanafilah Menyatakan Kita Tidak Perlu Mengkodok Sholat Tarawih Kita Tidak Perlu Mengkodok Sholat Tarawih Yang Paling Penting Adalah Memperhatikan Sholat Ishak Yang Barangkali Sempat Kita Tunda Tadi Sementara Madhab Shafi'iyah Menyebutkan Meskipun Waktunya Masih Atau Sudah Sangat Mepet Asalkan Masih Ada Waktu Untuk Menunakan Sholat Giyamul Lail Maka Dalam Hal Ini Kita Sangat Dianjurkan Untuk Mengkodok Atau Melaksanakan Sholat Tarawih Atau Sholat Giyamul Lail Itu Seberapapun Rokaat Yang kita Dapatkan Pada Sisa-sisa Waktu Tersebut Baik Demikian Bapak Ibu Sekalian Karena Waktunya Sudah Habis Barangkali Untuk Tema Doa Kunut Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Berikutnya Atau Atau Dengan Para Asatid Yang Lain Demikian Pak Ali Terima Kasih Aku Aku Luka Luka Lihada Wa Astagfirullah Halih Walakum Terima kasih St. Jogeng Atas Waktunya Ini Ada Rata-rata Ada Pertanyaan Mengenai Jamaah Putri Itu kan Sholatnya Lebih utama Di rumah Itu Gimana Memang Sholat Untuk Jamaah Kaum Perempuan Ada Sebuah Hadis Yang Menyatakan Sholat Seorang Perempuan Di rumahnya Itu Lebih Baik Daripada Di Masjidnya Daripada Di Masjidnya Bahkan Sholat Seorang Perempuan Itu Di Bilik Kecilnya Tidak Terlihat Oleh Siapapun Itu Lebih Baik Daripada Sholat Di Ruangan Terbuka Di Rumahnya Sendiri Insyaallah Nanti Kita Takhrij Kembali Hadis Ini Dan Bagaimana Cara Memahaminya Tetapi Secara Umum Hadis Itu Disampaikan Dalam Kontek Apabila Seorang Perempuan Tersebut Jika Keluar Rumah Bisa Menimbulkan Fitnah Bisa Menimbulkan Fitnah Apa Yang Dimaksud Dengan Fitnah Yang Dimaksud Dengan Fitnah Adalah Ketika Kondisi Atau Situasi Masyarakat Sangat Berbahaya Ketika Malam Hari Bagi Seorang Perempuan Untuk Keluar Rumah Meskipun Ke Masjid Meskipun Ke Masjid Apa Bentuk Bahayanya Mungkin Begal Mungkin Anak-anak Nakal Yang Barangkali Suka Mengganggu Kaum Perempuan Baik Baik Yang Bergerudung Maupun Yang Tidak Yang Mau Kemasjid Ataupun Yang Ketempat Lain Nah Oleh Karena Itu Bagi Ibu-ibu Yang Tidak Atau Merasa Aman Karena Bersama Suaminya Atau Bersama Keluarganya Atau Bersama Dengan Sahabat Atau Teman-temannya Untuk Menunaikan Salat Tarawih Di Masjid Maka Tidak Apa Apa Apalagi Kalau Di Masjid Tersebut Diadakan Majlis Ilmu Kultum Maupun Kajian-kajian Keislaman Yang Lain Yang Bisa Menambahi Keilmuan Dan Keimanan Ketakuan Wallahu A'lam